Pemirsa tiga hari Jolang Lebaran PT Kereta Api Indonesia mencatat lebih dari 47.000 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak dimulainya masa angkutan lebaran pada 31 Maret 2024 yang lalu. Dari data penjualan tiket, ada sebanyak 47.005 pemudik diberangkatkan dari Jakarta dengan 79 kereta api jarak jauh. Rinciannya adalah 19.192 penumpang berangkat dari stasiun Gambir dan 26.777 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Sementara sisanya berangkat dari stasiun lain seperti Jakarta Kota, Jatinegara, Bekasi, Cikampek, Karawang dan juga Cikarang. Menurut manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko, angka ini merupakan yang tertinggi sejak 31 Maret yang lalu. Perjalanan kereta api dengan penumpang terbanyak adalah tujuan Surabaya, Malang dan juga Yogyakarta. Sementara pada hamil tiga lebaran, di hari ini tepatnya pemirsa jumlah penumpang yang berangkat dari Daop 1 Jakarta diperkirakan akan mencapai 46.374 calon penumpang.